Jangan masuk ke zona terlarang. Apa zona terlarang itu? Zona terlarang itu adalah zona hasil. Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak sesuai dengan maunya. Kehidupannya begini. Eh, ternyata ekspektasinya begini. Kenyataannya begini. Itu namanya belajar ribu. Ada tiga hidup. Apa yang pertama? Hidup. Ada level kedua. Namanya kehidupan. Apa isinya? IRS. Apa? Isinya itu IRS. Ikhlas. Ikhlas itu lillah. Lillah itu artinya dua. Nah, untuk Allah dan milik Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil ala. Buka usaha. Lillah. Apa itu lillah? Untuk Allah. Ikhlas. Ini harus ditanya setiap hari. Setiap saat. Karena yang akan membedakan kita sama kambing. Kita sama binatang-binatang tadi adalah niat di awal. Aku ini berbuat untuk siapa? Karena Allah. Ikhlas itu akan menentukan kita berjalan seberapa jauh. akan bertahan berapa lama. Ikhlas itu yang membuat kita juga akan terus berbuat. Walaupun mungkin kita ditinggalkan orang. Dalam dakwah ini nak. Dalam dakwah ini sayang. Bukan siapa yang pintar. Karena banyak orang pintar. Tidak mampu bertahan lebih lama. Apa yang membedakan? Ketulusan. Tulus itu. Budi pekerti luhur itu nak. Moral orang menyebutnya. Akhlak adab. Software-nya adalah keikhlasan. Semakin bertumbuh. Semakin banyak musuh. Itu rumus. Ali Imran 120. Kalau kau. Kau. Punya kebaikan-kebaikan. Dakwahmu bertumbuh. Mana yang SAI. Datang gak SAI ini. Sedekah air Indonesia. Nanti buka cabang. Wah nanti ada. Ini munzalan waktu di awal kan baru. Tiga kota. Empat kota. Hari ini dengan izin Allah. Sekian kota. Macam-macam manusianya. Macam-macam bentuk orang-orangnya. Nanti kita lihat. Oh ternyata. Niat awal itu menentukan. Tadi saya bilangkan. Ikhlas itu. Seberapa jauh kita berjalan. Kalau kau dapat kebaikan. Mereka tidak. Suka. Mereka iri. Mereka dengki. Mereka hasan. Hati-hati dengan dua hal. Satu kesenangan. Yang kedua kesusahan. Akan ada apa dibalik kesenangan. Tiga. Kalau kau posting kesenangan. Akan ada tiga jenis manusia. Satu. Kalau kau posting kesenangan ya. Kebahagiaan. Misalnya. Kita lagi makan ini guys. Kita lagi ini guys. Yang pertama. Orang tidak peduli. Orang itu gak peduli dengan apa yang kau posting. Bodo amat. Yang kedua. Ini sedikit sekali jumlahnya. Ikut berbahagia dan mendoakan. Dikit sekali orang yang berdoa dan berbahagia. Yang ketiga. Apa yang ketiga anak ketika kau posting kebahagiaan? Yang ketiga adalah orang-orang yang hasan dengki. Alah dia kayak gitu tuh. Grundel di belakang. Itu yang sama bapak disebut BSH. Barisan sakit. Hati-hati. Kecewa. Mengecewakan. Dan mengajak orang lain kecewa. SMS. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain. Senang. Ada tiga jenis manusia melihat kesenangan. Satu. Gak peduli. Dua. Berbahagia dan mendoakan. Mabruk ya mabruk ya. Alhamma mabruk ya. Masya Allah. Kabarokallah. Ikut senang bang. Ikut bahagia bang. Itu sedikit. Mungkin 0,1 persen. Sisanya. Kasat dan dengki. R yang kedua apa ya man? R yang kedua adalah ridho. Ridho ini apa nak? Apa ridho itu sayang? Ridho itu adalah ketika engkau berbuat. Atau menjalani kehidupan. Menerima dengan lapang dada. Sudah terjadi loh ya kata kuncinya ya. Itu ridho. Kodardin. Kalau kodok itu belum terjadi. Tapi ridho itu menerima dengan lapang dada. Semua ketetapan Allah yang sudah. Satu kata kunci yang saya bilang. Ini belajar dia seumur hidup. Legowo. Dunia ini lucu nak. Dunia ini lucu sayang. Jadi gak usah ngoyo gitu. Oh yaudah saya sudah lakukan yang terbaik. Hasilnya begini. Jangan masuk ke zona terlarang. Apa zona terlarang itu? Zona terlarang itu adalah zona hasil. Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak sesuai dengan maunya kita. Ketika kenyataan tidak sesuai keinginan. Coba dilang. Ternyata ekspektasinya begini. Kenyataannya begini. Itu namanya belajar ridho. I-R-S. S ini adalah sabar. Sabar bahasa lainnya adalah menahan. Punya kesempatan untuk istirahat, makan, manak, ngandang. Tapi memilih untuk berjuang. Itu namanya sah. Antum benar. Tidak ada tanda-tanda antum salah. Tapi antum memilih untuk mengalah. Dan memaafkan. Itu pejuang. Kata bapak dulu kalimatnya gini. Jangan dibalas. Beda kelas. Maka kalau engkau diomongin orang dari belakang. Itu artinya kau sudah jauh di depan mereka. Sabar itu tidak ada batas. Fakun ka'anakalam tasma' walam yakul. Jadilah seseorang yang seolah-olah mereka tidak pernah ngomong apa-apa. Dan kau tidak dengar apa-apa. Yang membuat dia bisa sabar. Bisa menahan. Bisa memaafkan. Itu karena dia ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada urusan sama makhluk. Ini ruh. Ini nilai. Ini spirit. Dan output dari orang yang ikhlas. Ridho dan sabar. Apa buah dari orang yang ikhlas? Apa buah dari orang yang ridho? Apa buah dari orang yang sabar? Buahnya satu kata. Yaitu bahagia. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Inna awliya Allah kata Allah. Sesungguhnya wali-walinya Allah itu. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah dia bersedih. Tidak pernah dia takut. Walam yakshailallah. Hidupnya selalu bahagia. As-sa'adah. Fala nuhiyannahu hayatan tayyibah. Apa ayaman poin ketiga? Satu hidup. Yang kedua kehidupan. Tiga. Menghidupi. Apa rumus menghidupi? Apa rumus manusia yang bermanfaat untuk banyak orang? Kaya ilmu. Yarfailahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Darojak. Kuat iman. Apa? Kaya ilmu. Jadi kalau mau sampai di level menghidupi. Kau harus kuat iman. Dua. Kaya ilmu. Tiga. Kaya jasa. Apa itu kaya jasa ayaman? Banyak memberi. Banyak berkontribusi. Lakukan lupakan. 41. Buka. 41. 30. Fussilat. Inna alladhina kalu. Rabbunallahu. Thumma stakamu. Orang-orang kalau sudah. Rabbunallah. Thumma stakamu. Tuhannya Allah. Dan dia istiqamah. Konsisten terus menerus. Tata nazzalu alaikumul malaikah. Allah turunkan malaikat-malaikat. Allah turunkan pertolongan-pertolongan. Bertubi-tubi. Berulang-ulang. Allah warba. Kenapa Allah turunkan pertolongan? Karena Rabbunallah. Thumma stakamu. Dia jalan lurus. Jalan lurus. Allah takhofu. Walatah zanu. Jangan takut. Dan jangan bersedih. Ini dua kalimat penting dari malaikat kepada orang yang istiqamah. Kata Allah. Di antara sekian banyak makhluk di muka bumi ini. Ada manusia-manusia terbaik. Pilihanku. Siapa? Waman ahsan awlan. Ahsan. Allah tidak pakai istilah ahyar. Di mana usah-usah yang gonsor. Allah tidak menggunakan istilah ahyar. Yang sayur kan artinya juga baik kan. Tapi Allah menggunakan kata-kata ahsan. Dari kata-kata ihsan. Iman, islam, ihsan. Levelnya level tinggi. Siapa yang ahsanul qawl? Siapa? Waman ahsanu qawlan mimman da'at. Jadikan kameramu sebagai pintu surgamu. Jadikan filmmu sebagai pintu surgamu. Maka siapapun kita adalah pendakwah. Dakwah siapa ya man? Dakwah apa ya man? Dakwah ila Allah. Selamat menikmati. Terima kasih.